Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyebut China sebagai pesaing strategis paling penting bagi Amerika Serikat Dengan tampilan kekuatan militer yang menakjubkan, anggatan rudal China yang tangguh telah mengarahkan pandangannya pada prestasi yang mencengangkan Yang berpotensi untuk melenyapkan seluruh pusat komando Asia Pasifik Amerika Serikat hanya dalam hitungan menit Belum lama ini, Presidensi telah menginstruksikan Departemen Militernya untuk memberikan kemampuan yang mungkin dia butuhkan jika beliau memutuskan untuk mengambil pilihan kekuatan militer pada tahun 2027 Klaim berani China menggarisbawahi kemajuan teknologinya yang cepat dan kenyataan mengerikan dari kemampuan strategisnya Pernyataan berani ini mengungkapkan secara gamblang kekuatan armada rudal Tiongkok dan potensinya untuk membentuk kembali landscape geopolitik hanya dalam hitungan menit Dan di episode hari ini kita akan membahas seberapa kuatnya kekuatan rudal Tiongkok Mempertimbangkan meningkatnya pasukan roket PLA dalam langkah signifikan tentara pembebasan rakyat PLA China melakukan inisiatif restrukturisasi penting pada 31 Desember tahun 2015 Dan kemudian mengganti nama pasukan artileri PLA ke-2 menjadi angkatan roket PLA Rebranding ini juga meningkatkan kekuatan independen untuk mencapai status layanan penuh yang menandakan transformasi penting dalam hirarki militer PLA Perubahan strategis ini menggarisbawahi penekanan tinggi China pada peran pasukan roket di kemampuan strategis negara Pemimpin China Xi Jinping yang merangkap posisi kunci sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis China Ketua Komisi Militer Pusat dan Presiden Telah memposisikan angkatan roket PLA sebagai elemen fundamental dari penjagaan strategis China Kepemimpinan presidensi telah mendorong unit tersebut menjadi lebih menonjol sejak pelantikan kekuasaannya pada tahun 2012 Presidensi secara tegas merevitalisasi kedudukan global China Hal ini terbukti dengan semakin kuatnya armada pasukan roket China Selama berbagai parade militer Beijing dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah secara aktif memamerkan persenjataan misilnya yang mencakup senjata nuklil dan konvensional Adalah falform yang menonjol dalam kekuatan roket untuk mengungkap persenjataan mutahirnya termasuk rudal tanggih DF-21 yang tangguh Diberi lapel huruf putih yang mencolok yang berfungsi sebagai pesan visual yang kuat untuk para pengamat asing Parade ini juga berfungsi sebagai tahap debut untuk rudal DF-26 atau Dongfeng-26 yang merupakan rudal balistik jarak menengah China Rudal balistik jarak menengah China ini memiliki jangkauan luar biasa 4000 km yang memungkinkannya untuk menargetkan lokasi seperti Guam Analis pertahanan barat menafsirkan sebagai pernyataan strategis yang disengaja yang menunjukkan tekad China untuk melawan potensi gangguan dan menunjukkan pengaruhnya yang meluas melalui demonstrasi ini China bertujuan untuk menyampaikan kemampuannya untuk melakukan kontrol atas wilayah yang luas seperti Laut China Selatan Mengintensifkan operasi di sekitar Taiwan dan memperluas jangkauannya ke wilayah yang disengketakan seperti yang melibatkan Jepang di China Timur Armada rudal laut China telah mengalami pertumbuhan substansial untuk meningkatkan potensinya China dilaporkan telah mengambil langkah signifikan dalam memperkuat kemampuan militernya dengan mempertahankan kehadiran terus-menerus dari setidaknya satu kapal selam rudal balistik bersenjata nuklir di lautan Dan perkembangan ini telah menjadi sorotan dalam laporan Pentagon Dalam laporannya, China sekarang telah meningkatkan persenjataan nuklirnya dan juga telah memperkuat kapal selam nuklirnya dengan rudal balistik yang mampu menyerang Amerika Serikat Laporan ini telah menimbulkan kekhawatiran di antara Amerika Serikat dan sekutunya di saat mereka bergulat dengan cara melawan pengaruh militer China yang semakin meningkat Sekarang mereka juga terlibat dalam apa yang disebut sebagai patroli terus-menerus dari panggalan mereka di Pulau Hainan Terutama karena kapal selam ini dipersenjatai dengan rudal balistik jarak jauh baru yang mampu mencapai benua Amerika Serikat Para ahli termasuk atasnya militer regional dan analis keamanan Amerika Serikat menekankan bahwa laporan tersebut menggarisbawahi kemajuan penting dalam kemampuan militer China Amerika Serikat dan sumber daya sekutu lainnya memerlukan peningkatan upaya untuk memantau dan menanggapi manuver China ini Christopher Tony, seorang sarjana keamanan di Sekolah Pasca Sarjana Angkatan Laut Amerika Serikat menegaskan bahwa Amerika Serikat kemungkinan perlu meningkatkan lebih banyak teknologi ke kapal selam tenaga nuklir untuk dapat terus membutuhi China Kapal selam China mengarah pada perubahan cepat dalam kegiatan maritim China menciptakan pergeseran perkembangan dalam operasi angkatan laut China Ini merupakan peningkatan yang signifikan dalam berbagai domen termasuk komando dan kontrol logistik Pengamat persenjataan mencatatkan bahwa China telah berhasil mengadopsi strategi kekuatan nuklir yang setara dengan Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Perancis Patroli penjagaan ini memungkinkan China berpotensi meluncurkan serangan balik nuklir bahkan jika sistem rudal berbasis daratnya dikompromikan sejalan dengan doktrin penjagaan nuklir konvensional Elemen penting dari kemampuan yang berkembang ini adalah penggabungan rudal JL-3 China di kapal selamnya Menurut General Anthony, komandan komando strategis Amerika Serikat bahwa rudal JL-3 China memiliki jangkauan melebihi 10.000 km termasuk kemampuannya untuk membawa beberapa hulu-hudak inovasi Ini memungkinkan China untuk menargetkan benua Amerika Serikat langsung dari perairan pesisir Amerika Serikat Kemampuan yang sangat mengkhawatirkan bagi jajaran petinggi militer Amerika Serikat Sementara laporan Pentagon menjajikan perkembangan ini, Kementerian Pertahanan China belum mengomentari pengungkapan tersebut Selain itu, laporan tersebut tidak menyelidiki apakah pengerahan ini menimbulkan tantangan operasional atau implikasi potensial bagi keamanan dinamika di wilayah yang membuat Amerika Serikat merasa begitu khawatir Angkatan Laut Amerika Serikat mempertahankan armada sekitar dua lusin kapal selam serang bertenaga nuklir melintasi Pasifik dengan rencana di bawah AUKUS Dalam mendeteksi aktivitas kapal selam China, para ahli menunjukkan bahwa kemampuan Amerika Serikat saat ini dapat menangani situasi hanya sampai batas tertentu Sementara China masih merahasiakan titik kemajuan terbarunya Untuk mengantisipasi kebutuhan ini, diperlukan peningkatan alokasi sumber daya selama satu atau dua dekade ke depan untuk dapat bersaing dengan kapal selam tipe 096 China yang lebih canggih yang diproyeksikan lebih seluman, karena ke depannya akan lebih sulit untuk mendeteksi ekspansi cepat China Kapal selam Amerika Serikat yang saat ini berpatroli, dilaporkan dapat dengan mudah dideteksi radar China dan sangat mudah diantisipasi oleh kapal selam tipe 096 China Dan ini tentu saja menambah kekhawatiran selama operasinya Sementara, kapal selam rudal balistik harus tetap disembunyikan selama operasi Dengan kehadiran intensif penyebaran kapal selam China dan Amerika Serikat di Laut China Selatan ini meningkatkan potensi pertemuan dan konflik yang tidak disengaja memperluas kemungkinan bentrokan antara dua kekuatan nuklir yang semakin meningkat Keputusan China untuk mempertahankan kehadirannya secara terus-menerus setidaknya satu atau dua kapal selam rudal balistik bersenjata nuklir di laut menandakan kemajuan yang signifikan dalam kemampuan militernya Jadi bagaimana menurut Anda tentang kemajuan kekuatan militer China juga tentang potensi konflik antara Amerika Serikat dan China? Silahkan memberikan komentarnya di kolom komentar kami Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya